Intro Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Renungan firman Tuhan Bagi kita hari ini tertulis dalam Matthew 6 ayat 34 Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Sobat Kairos ketika kita merenungkan ayat ini Kita diajak untuk menghargai setiap hari yang kita jalani Terlalu sering kita cenderung terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan Perencanaan yang rumit dan ketidakpastian yang tak terelakkan Namun Tuhan mengingatkan kita untuk hidup dalam saat ini Dan tidak membebani diri dengan kecemasan tentang hari esok Mengapa demikian? Sobat Kairos jawabannya adalah Karena setiap hari memiliki cukup tantangan dan cobaannya sendiri Kita mungkin tidak dapat mengendalikan apa yang akan terjadi besok Tapi kita dapat memengaruhi bagaimana kita menjalani hari ini Dengan fokus pada hari ini Kita dapat merasa lebih berdaya, lebih bijak, dan lebih bersyukur Jadi dengan menjalani setiap hari dengan penuh kesadaran pada saat ini Kita dapat merasa lebih berdaya, lebih bijak dalam keputusan kita Dan lebih bersyukur atas semua yang telah kita terima Hal ini menciptakan hidup yang lebih bermakna dan penuh kebahagiaan Sobat Kairos memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan hidup ini Kita akan menghadapi berbagai kesulitan dan ujian Namun saat kita berusaha untuk tidak terlalu khawatir Tentang apa yang mungkin terjadi Kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dan mengandalkannya Dia adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita Dengan mempercayakan masa depan kepadanya Kita dapat melepaskan beban khawatir yang mungkin menghambat kita Jadi mempercayakan masa depan kepada Tuhan adalah langkah yang bijak Ini membantu kita melepaskan beban khawatir yang mungkin menghambat kita Dan memungkinkan kita untuk hidup dengan iman, harapan, dan ketenangan dalam setiap langkah hidup kita Sobat Kairos yang terkasih Renungan ini mengajak kita untuk mengalami kehidupan dengan penuh kehadiran dan kesadaran Untuk merasakan keindahan setiap momen yang diberikan kepada kita Sambil merencanakan masa depan dengan bijak Jangan biarkan kecemasan tentang hari besok merampas kebahagiaan kita hari ini Percayalah bahwa Tuhan telah mengatur semuanya Dan kita hanya perlu menjalani setiap hari dengan iman, harapan, dan kasih Jadi saat kita menghadapi cobaan dan tantangan Ingatlah renungan ini Yang berkata Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Perkataan Tuhan Yesus ini akan menjadi penguat Sekaligus menjadi pengingat Bahwa kita hanya perlu menghadapi satu hari sekaligus Allah akan memberikan kita kekuatan dan hikmat yang cukup untuk menghadapinya Selamat beraktifitas Sobat Kairos Tuhan Yesus memberkati Amin